Tribunerus Pengurus Iwapi atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Pontianak periode 2024-2029 resmi dilantik. Bertempat di Hotel Haris Pontianak, pengurus Iwapi Pontianak dilantik langsung oleh Ketua Umum DPD Iwapi Provinsi Kalbar, Octavia. Ketua Umum DPJ Iwapi Kota Pontianak periode 2024-2029, yakni Sulastri, mengatakan bahwa pengurus Iwapi Pontianak berkomitmen untuk membawa Iwapi semakin maju dengan memfokuskan berbagai program memajukan UMKM. Diketahui saat ini tantangan terbesar Iwapi Pontianak adalah bagaimana membuat para anggota menjadi lebih berkembang, di mana masih banyak anggota yang lemah terhadap memasarkan produknya melalui digital dan masih berfokus pada pemasaran konvensional. Pihaknya juga menyampaikan untuk mengwujudkan hal tersebut ia tidak dapat berjalan sendiri, namun dan dia berharap dapat bersinergi dengan berbagai pihak lain, khususnya pemerintah daerah. Diketahui saat ini anggota Iwapi Kota Pontianak telah mencapai lebih dari 300 anggota, dan pihaknya pun berkomitmen untuk memajukan anggota tersebut yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Pontianak. Kita sudah kena program, sebelumnya juga kita sudah kena program, artinya Iwapi Kota Pontianak itu akan membawa UMKM maju ke depan dan untuk naik kelas. Yang kemarinnya masih menjadi usaha mikro, yang ke depannya kita berharap menjadi usaha menengah. Yang tadinya kita masih bergelut dengan usaha kita, kemudian belum melakukan ekspor-impor, nah yang ke depannya kita akan mencoba untuk melakukan sampai ke negara tetangga kita, terutama untuk kumulur lagi, untuk keringkatan-keringkatan SDM dari Kota Pontianak itu sendiri. Dan kami berharap juga, kami tidak berjalan sempurna, kami berharap selalu bersinergi dengan pemerintah Kota Pontianak, khususnya juga ke pemerintah terkait, yang artinya bisa bergandengan tanda yang bisa membunuh kami untuk lebih meningkatkan SDM itu tadi, terutama tentang digitalisasi marketing. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.